Terungkap Gerhana Bulan sebagian tanggal 17 Juli tahun 2019 dari Indonesia. Besiaplah untuk mengamati Gerhana Bulan terakhir di tahun 2019. Kali ini, kita berkesempatan untuk menyaksikan Gerhana Bulan sebagian pada tanggal 17 Juli dini hari. Gerhana Bulan Bulan berotasi mengelilingi sumbunya dan berevolusi mengelilingi bumi. Bersama bumi, keduanya kemudian berevolusi mengorbit matahari. Karena pergerakan matahari, bumi, bulan inilah. Ada saat di mana matahari, bumi, dan bulan berada segaris, dengan bumi berada di antara matahari dan bulan. Dengan konfigurasi seperti ini, cahaya matahari akan terhalang oleh bumi. Dan bulan tidak memperoleh cahaya untuk dipantulkan ke bumi. Akibatnya, bulan yang sedang berada dalam fase kurnama menjadi gelap dan tampak memerah dari bumi. Akan tetapi, Gerhana Bulan tidak terjadi setiap bulan mencapai fase kurnama. Hal ini disebabkan oleh orbit bulan yang miring 5, dibanding orbit bumi. Akibatnya, ada saatnya bulan tidak selalu masuk dalam bayang-bayang bumi yang menyebabkan matahari terhalang. Peristiwa inilah yang kita kenal sebagai Gerhana Bulan. Ketika Gerhana Bulan terjadi, bulan memasuki bayang-bayang inti bumi atau umbra bumi dan menghilang dari pandangan pengamat di Bumi Seharusnya, bumi jadi gelap seperti halnya Gerhana Matahari. Karena bulan tidak menerima cahaya matahari untuk dipantulkan. Akan tetapi, bulan tidak tidak menghilang tapi berwarna merah. Warna merah itu berasal dari cahaya matahari yang bisa lolos melewati atmosfer bumi dan mencapai Bulan Tapi, Gerhana Bulan Tital tidak selalu terjadi. Ada kalanya Hanya sebagian piringan bulan yang masuk dalam umbra bumi Dan sebagian lagi berada di area penumbra. Jika demikian, bulan yang berada dalam fase purnama akan jadi lebih redup dan sebagian lagi tidak tampak atau jadi Lebih gelap Gerhana Bulan sebagian tanggal 17 Juli tahun 2019 Selama tahun 2019 Gerhana Bulan terjadi pada bulan Januari dan Juli Gerhana Bulan total tanggal 20-21 Januari memang tidak teramati dari Indonesia karena terjadi pada Siang Hari Tapi, untuk Gerhana Bulan sebagian tanggal 17 Juli tahun 2019 Masyarakat Indonesia cukup beruntung karena bisa menyaksikan sebagian bulan menjadi gelap Meskipun Tidak seluruh proses Gerhana bisa diamati. Ini terjadi karena bulan sudah terbenam saat Gerhana masih berlangsung. Durasi total Gerhana Bulan sebagian tanggal 17 Juli tahun 2019 akan berlangsung selama 5 jam 33 menit 43 detik. Dari keseluruhan Gerhana Dari keseluruhan Gerhana 65 persen permukaan bulan akan berada dalam bayang-bayang bumi selama 2 jam 57 menit 56 detik. GBS tanggal 17 Juli tahun 2019 akan menjadi Gerhana Bulan Umbera terakhir sampai dengan tahun 2021 Selama tahun 2020, Gerhana yang terjadi adalah Gerhana Bulan Penumbra yang menyebabkan bulan tampak lebih redup. Visibilitas GBS di Indonesia Gerhana Bulan sebagian GBS Tanggal 17 Juli tahun 2019 bisa diamati dari wilayah Amerika Selatan, Eropa, Asia dan Australia. Pengamat di seluruh wilayah Indonesia bisa mengamati GBS meski tidak seluruh proses bisa diamati. Untuk wilayah Indonesia Barat, Gerhana Bulan dimulai lewat tengah malam sampai saat matahari terbit. Sedangkan untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur, Gerhana baru dimulai saat menjelang fajar. Tidak ada wilayah Indonesia yang bisa mengamati seluruh proses Gerhana karena bulan sudah terbenam. Dalam kondisi Gerhana GBS dimulai dengan Gerhana Penumbra pukul 1.43 WIB dini hari dan berakhir pukul 7.17 WIB. Untuk fase Gerhana sebagian akan dimulai saat bulan memasuki Umbra Bumi pukul 3. Dan baru akan keluar dari Umbra Bumi pukul 5.59 WIB. Untuk pengamat di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Bulan sudah terbenam sebelum meninggalkan bayangan inti bumi. Sedangkan di wilayah Barat, bulan terbenam saat memasuki Gerhana Penumbra. Terungkap Gerhana bulan sebagian tanggal 17 Juli tahun 2019 dari Indonesia. Subscribe, like, dan komen di Puang Baranya.